Intro Kita lanjutkan dialog kami menggunakan pemirsa di rumah jika ingin berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Saya masih bersama Pak Saud Situmorang. Pak Saud, sanksi administratif sebenarnya kalau kita lihat cukup tegas juga ya Pak, tidak dapat promosi misalnya, atau bahkan dikeluarkan dari jabatannya begitu itu sudah cukup tegas. Tapi apakah kemungkinan dapat mengatur sanksi yang lebih tegas dari itu? Sampai pidana misalnya? Ya sejauh ini kita belum sampai ke sana karena memang dari awal pembentukan mulai dari Undang-Undang 99 atau nomor 2899 itu, itu hanya lebih kepada transparansinya, lebih kepada seperti apa orang sebenarnya mengungkapkan integritinya gitu ya. Tapi kalau nanti ke depan kumpanya mainstream ini menjadi sebuah pemikiran baru ketika orang memiliki harta, kemudian mereka tidak bisa mempertanggungjawabkannya, kan ada di TPPU-nya. Itu sudah-sudah ada, tindak pidana pencucian uang. Jadi itu bahkan di piagam PBB sudah menekankan itu, soal illicit enrichment, segala macam. Jadi instrumen itu saja nanti dipakai ketika dia memang, tapi itu kan sangat ini ya, sesuatu sudah terjadi gitu. Sesuatu terjadi kemudian ya menjadi ineficient, negara kita juga makin promosinya jelek karena banyak pejabatnya yang dikenakan TPPU gitu ya. Oleh sebab itu laporan tahunan ini kita harapkan itu menjadi sensor kita. Ini kok ada kenaikan. Cuman persoalan ya kalau tidak dilaporkan gimana gitu. Nah ini tidak dilaporkan juga sanksinya amistrasi lagi. Nah kalau memang maunya sanksih amistrasi ini ditegaskan, sebenarnya bisa. Sanksih amistrasi yang menyakitkan itu apa? Atau yang bikin orang tobat itu apa? Nggak naik pangkat, diturunin gajinya, nggak ikut pendidikan, nggak dapat THR, nggak dapat bonus. Itu inovasi-inovasi gitu perlu dilakukan. Jadi jangan di-excuse begitu aja. Bagaimana penjelasan KPK terhadap beberapa pihak yang mengatakan bahwa sebenarnya ini dasar hukumnya nggak ada? Untuk pelaporan LHKPN. Ya dia suruh baca undang-undang tahun 98 itu dong. Kan disitu jelas. Ketika kita reformasi, kemudian orang ribut. Undang-undang 99. Eh 99, tahun 98, tahun 98, ketika reformasi itu kan orang ribut. Bahwa banyak orang dapat sesuatu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian muncullah undang-undang itu. Sampai ada dulu, dulunya kan undang-undang itu ada salah satu badan ya. Kemudian badan itu pindah ke KPK. Ya KPK-PN itu ya. Itu dasar hukumnya gitu loh. Nah kemudian kalau lebih jauh lagi ke prinsip-prinsip good corporate governance itu, itu kan mainstream internasional. Bahwa orang itu harus terbuka, Anda harus transparans. Pejabat. Pejabat, Anda pejabat publik gitu. Kalau Anda swasta, Anda lain gitu ya. Jadi ini dasar hukum ya menjadi menarik kalau dipertanyakan orang. Ya bagusnya kalau yang mempertanyakan itu jangan jadi pegawai negeri. Udah pindah aja jadi swasta. Jadi swasta aja, jadi pengusaha aja. Apakah KPK juga selama ini cukup dapat mendeteksi siapa saja pejabat negara yang di awal masa jabatannya sudah melaporkan NHKPN. Kemudian ada peningkatan atau ada gain atau justru ada loss. Apakah juga mendeteksi sampai di situ Pak? Ya kita tetap memantau tetapi belum sampai kita publikasi. Mungkin nanti ke depan bisa kita buat demikian. Jadi seperti kabinet yang sekarang, berapa kenaikannya itu nanti kita bisa publikasi. Supaya transparan juga. Nanti orang akan menghitung dari gajinya ini kok jauh sekali gitu ya. Nanti kemudian orang akan menilai. Inovasi-inovasi itu masih berproses. Masih berproses. Dan saya pikir itu penting. Detail-detail begitu penting. Dan itu yang saya bilang masih yang seperti ini aja akan ada provokan. Terang gak apa-apa kita yakin bahwa itu kita masih dalam mengunang kita. Kata kunciannya transparansi. Ketika Anda gak mau transparan, pasti ada sesuatu di situ. Dan KPK menjaga transparansi itu. Oleh sebab itu kita menjaga juga aparat penguasih instaur di daerah ini, sepeda inspektorat ini untuk sama KPK sama-sama menjaga itu gitu ya. Jangan juga, kan mereka yang sawuh hari per hari. Yang mengamatin. Oh nanti Bapak itu kerjanya cuma ini, kasus update ini kok bisa begini gitu ya. Berarti kan ada sesuatu. Sebelum kena di KPK-nya gitu ya. Atau bisa dilihat asetnya, mobilnya, segala macam. Ada juga orang memang kan memang papa mamanya udah memiliki sesuatu. Tanah banyak juga sih kita tahu kok. Ada yang memang itu gak bisa. Kita harus hati-hati juga di situ. Gak boleh. Itu abuse namanya. Makanya KPK sangat hati-hati sekali supaya kita pruden betul untuk melihat ini bahwa memang seseorang itu karena memang terganggu integritasnya atau memang dia memiliki itu dari cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Maka itu normatif sekali. Terkait dengan bukti di lapangan bahwa sebenarnya verifikasi itu tidak langsung dilakukan KPK ke lapangan. Tadi Pak Sawat sudah menjelaskan bahwa itu ada standar prioritasnya begitu ya. Artinya itu tidak benar kalau KPK tidak melakukan cek ke lapangan langsung. Kita gampang kok kita dididik semua untuk ngintipin orang. Kenapa enggak? Ada SDM-nya Pak. Tapi kan kalau semua diintipin untuk apa? Tapi ada SDM-nya. Ada dong kenapa enggak? Dan itu selalu dalam keadaan tertentu kan ada badan-badan tertentu itu dalam promosi, dalam seleksi itu nanya ke kita. Nah itu kita sensor mulai dari bagiannya ya lah KPN-nya, ada enggak pengaduan masyarakatnya, sampai yang detail-detail gitu kita akan buat. Dan kita punya kapabilitas untuk itu, untuk melihat itu. Coba aja kalau saya mau pergi ke mana? Pasar Minggu mamanya. Itu ada pejabat di situ. Saya tinggal lihat aja itu kita tahu kok. Siapa sebenarnya? Dari mana dia? Kan dari gajinya ketahuan. Jabatannya apa? Kok tiba-tiba rumahnya gede banget gitu kan? Itu sederhana aja sebenarnya. Tadi Bapak mau bilang Cipinang. Sekarang KPK mau ke LPC. Oh enggak, enggak. Kesemua, kesemua penjara harus dilihat nanti. Prioritinya dimana saja sekarang Pak? Karena kemarin Pak Syarif kalau tidak salah mengatakan bahwa sekarang KPK juga sedang mendalami kasus-kasus serupa seperti LP Suka Miskin ini di beberapa LP lainnya. Apa saja ini Pak? Dimana saja? Ya sebenarnya kalau kita mau lihat keadilannya kan semuanya harus disamaratakan. Karena kalau informasi yang masuk semuanya ada masalah di dalamnya. Tetapi kan KPK enggak bisa masuk kalau tidak ada isu korupsinya di sana itu. Tapi ada juga lapas-lapas yang sebenarnya berprestasi begitu ya? Ada juga beberapa. Makanya saya bilang di Indonesia ini masih banyak orang baik juga sebenarnya. KPK harus menjaga orang-orang baik itu juga. Di KPK isinya orang baik semua Pak? Insya Allah baik semua. Oke, kemudian kalau kita bicara LP Kerobokan misalnya atau LP Cipinang. Ada kecurigaan apa? Indikasi apa di situ Pak? Kalau enggak usah spesifik kepada LP-nya. Yang jelas KPK itu kan menerima banyak pengaduan-pengaduan. Ketika kemudian di dalamnya itu soal administrasi, soal manajemen. KPK enggak bisa masuk. Makanya kemarin orang bilang kok Saud ngurusin kamar-kamar gitu. Kita enggak ngurusin toilet. Kita ngurusin ada pejabat negara dalam hal penegak hukum. Menurut Undang-Undang Kemasyarakatan itu dia adalah bagian dari penegak hukum yang korup. Kemudian kita lihat bukti-buktinya kan gitu. Kita enggak ngurusin soal manajemennya, soal kinerjanya. Membetul di pintu pencegahan kita masuk di situ. Di bagian depan kita malah udah melakukan rekomendasi. Ada banyak rekomendasi kita tentang pengelolaan lapas ini. Termasuk soal yang over capacity, kemudian ada kode etiknya, kemudian SOP. Semua itu udah kita rekomendasikan. Tapi kan kelihatannya tidak konsisten itu dijalankan sehingga buktinya bisa terjadi soal menyebabkan. Dan kejadian suka miskin ini sebenarnya juga enggak perlu kaget juga. Ini sudah menjadi rahasia umum begitu kan? Iya, jadi KPK hanya bisa membuktikan kalau dia itu ada isu korupsi. Itu kemenangan kita. Kalau tadi Pak Sawut bilang KPK enggak ngurusin kamar, kemudian kenapa menyegel kamar selnya Pak Fuad dan Pak Wawan? Ya, itu makanya kembali lagi pintu masuknya korupsinya. Itu ada transaksi pemberian yang diduga terkait dengan yang bersangkutan. Walaupun itu perlu kita dalami lebih lanjut. Di luar dari 4 tersangka ini, artinya di luar dari kasus WH ini, Pak Fuad dan Pak Wawan juga terindikasi di situ? Ya, terindikasi memberi dan ikut di dalam kegiatan yang terkait dengan kalapasnya. Jadi kita harus melihat juga di dalam ada apa gitu. Jadi bukan soal, kalau begitu kemarin bisa disegel semua dong itu semua. Kenapa mesti dua itu aja yang disegel? Kan pertanyaan begitu, kan banyak kamar di situ. Dan itu bukan tupoksinya KPK setahu saya. Iya, gitu. Jadi kita tupoksi kita itu terkait dengan isu korupsinya kemudian itu disegel. Dan buktinya waktu masuk ke ruangan yang pertama, si F itu, kan kemudian kan di dalam ditemukan sesuatu. Yang sebenarnya juga itu secara hukum tidak boleh dong. Sesuatu itu bisa, kalau kita lihat, wah itu dembel-dembelannya banyak banget itu Pak. Tebel banget itu 100 ribuan. Jadi kan itu menjadi pertanyaan kan, ternyata terbukti kan. Jadi bukti awal yang ada di KPK itu cukup, itu kuahap mengatakan begitu. Setelah bukti awal itu, kemudian kita mendalami lanjut, ternyata buktinya makin benar. Kalau tadi kemungkinan bisa aja itu sel-sel semua disuka miskin, disegelin semua. Kemungkinan juga kalapas-kalapas yang sebelumnya juga akan diselidiki, akan dipanggil. Ada indikasi-indikasi kan selalu disebutnya bahwa ini kan merupakan kelanjutan dari yang sebelumnya. Tapi kita nggak boleh menuduh hati-hati kalau dia jujur gimana. Tapi indikasi-indikasi itu akan kita dalami, mudah-mudahan nanti penyidik kita bisa mengungkap itu bahwa ada regenerasi yang dari satu ke satu yang ke tempat yang lain. Kita urutin Pak di Suka Miskin sendiri dari 2013, kasusnya Pak Agus Rin waktu itu bisa keluar masuk, kamarnya juga sudah mewah. Kemudian gayus, sedemikian mewahnya begitu yang bisa dilakukan. Kemudian yang terakhir yang tadi kita juga lihat, selnya Pak Fahmi Darman Syah. Artinya ini dugaan alat bukti yang dibutuhkan oleh KPK sebenarnya sudah cukup untuk membawa kalapas sebelumnya mungkin menersanakan mereka. Itu namanya curiga, itu nggak boleh. Nggak boleh ya Pak. Nggak boleh, itu itu manajemen. Tapi kalau nanti kita bisa buktikan, kemudian nanti seseorang itu mengatakan bahwa ini saya merusin yang ini, terus kemudian yang lain muncul. Makanya kita butuh justice collaborator nanti di sini. Kalau ada justice collaborator nanti dia akan meringankan dengan harapan justice collaborator kita akan beri, tetapi dia bukan pelaku utamanya tentunya. Kalau itu nanti dia membuka lebih banyak, karena gini kita mau ini kan selesai di sini, jangan terulang lagi. Malu dong sama dunia internasional, terulang lagi, terulang lagi, headline-headline terus. Bahkan satu media itu satu, satu apa namanya terbitan khusus tentang itu ya. Itu sudah harus kita hentikan, kali ini kita harus benar-benar serius, kali ini kita benar-benar harus membuat efek jerah. Kali ini juga kita harus melindungi orang-orang yang benar-benar, kan semarin isunya ada dua di sana itu. Ada yang suka miskin, miskin beneran, ada yang suka kaya, atau pura-pura miskin, dapat fasilitas. Ini kan nggak adil. Hukum nggak boleh begitu loh. Hukum nggak boleh begitu. Jadi kemudian kalau saya miskin, duduknya di pinggir-pinggir itu. Terus kemudian yang kaya, kemudian duduknya dapat AC. Wow, tujuan pemindanaan itu tidak seperti itu. No. Tidak begitu tujuan. Tujuan pemindanaan itu adalah di dalamnya ada unsusur keadilan. Dan jauh ke depan itu tahun 1800-an, waduh ngomong kaya begitu orang-orang yang saya bilang, makmah carta itu. Sampai sehari ini kok kita masih bisa membeda-bedakan orang. Benar nggak negara kaya begitu? Tapi curiga juga dibutuhkan, Pak. Buktinya ini laporan dari masyarakat. Soal curiga, orang KPK jangan dididik. Dia udah curiga. Saya malah nggak digaji kalau nggak curiga. Media juga harus lebih curiga. Ya, itu udah pasti. Kita ke penelpon dulu, Pak. Boleh diulang pertanyaan pertama, Pak Adi? Soal 17 indikator seseorang berintegritas atau apa, itu bisa dilihat di mana. Oke. Di menurut saya KPK atau mana. Terus tadi contoh pimpinan yang bagus itu yang mengasih contoh hukuman itu, itu harusnya diinformasikan. Kan itu hal yang bagus. Ya. Tapi kan bicara transparansi dan sebagainya. Terus kata kuncinya bukan hanya transparan, tapi pembiaran dan pencitraan. Ya, seperti KASN, Kemenpan RB, Ombudsman, KSP atau Lapor itu kan juga nggak berjalan semestinya. Lancar banget ini. Saya rasa yang satu lagi yang jarang dipikirkan itu bukan hanya soal swap saja. Jadi bisa aja pemarasan dari sisi, kan semua orang kan punya kesalahan. Jadi si lapas yang jadinya lapas merah itu juga mungkin dia bagus atau hampir sempurna. Tapi setiap orang punya kesalahan atau keluarganya punya kesalahan. Jadi yang diperas itunya gitu, bukan uangnya. Jadi itu yang perlu dipikirkan. Dan solusinya mungkin gimana caranya supaya format KPK ini bisa dipakai untuk terseleksian semua ASN gitu. Jadi KPK itu kan ada pansel dari awal gitu kan, pansel yang independen gitu. Baik. Dan juga perlu dibuat. Terakhir mungkin CCTV juga didaya gunakan seperti di lapas itu kan di koridor. Terus juga di meja-meja front desk pelayanan umum seperti di meja-meja peradilan, SPKT kepolisian dan sebagainya. Nah dulu kan pernah ada gubernur Ganjar yang pernah sidak di pos jembatan timbang gitu kan. Nah itu begitu dibuka kuncinya ternyata kan memang ada uang-uang. Nah itu CCTV perlu dipantau masyarakat. Itu terbuka aja. Itu kan masih di area publik yang umum gitu. Bukan area steril. Itu supaya semua orang bisa lihat gitu loh. Baik. Kalau KPK kerja sendiri kan capek kan. Dan terakhir ini indeks kompetensi perlu juga mungkin gabungan. Jadi ada LHKPN, ada narkoba. Jadi bukan cuma di awal dan di akhir seperti kata Pak Sawu. Tapi di masa jabatan itu perlu dilakukan sidak. Itu jadi terpadu kan LHKPN, narkoba. Terus kalau sekarang kan cuma psikologi, kejiwaan dan kesehatan fisik gitu ya. Baik. Itu perlu dilakukan itu ya. Terima kasih Pak. Iya. Ini kayaknya udah gemes banget nih. Entah gemesnya sama KPK, entah sama penegakan hukumnya. Silahkan Pak. Terima kasih. Oke saya sebut aja ya bahwa kebijakan itu bahkan ada surat edarannya itu Polri. Instansi yang saya sebut aja Polri. Itu bahkan Patito itu bikin surat edaran. Artinya Polri di masa Patito? Iya. Jadi itu KPK sangat mengapresiasi itu ya. Itu Mas Hadi ya instansinya ya. Mudah-mudahan bisa diikuti sama yang lain. Lu gak ikut Duk Suspim, gak ikut Dikpim, lu gak ikut ini, lu bahkan ini. Bila perlu cutinya dipotong gitu. Tapi itu gak boleh, itu dendam namanya gak boleh ya. Jadi maksud saya tadi kembali soal, saya agak menyoroti soal yang disebut integritas. Kami di KPK akan mewariskan sembilan nilai. Mulai dari jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, berani, adil, sederhana. Sederhana masuk loh. Terus orang bilang apa? Urusan integritas sama sederhana. Sederhana itu kita maksudkan adalah orang itu sesuai dengan penghasilannya. Fisik dong Pak berarti? Ya? Fisik dong yang dinilai? Ya gak, sederhana itu dalam pengertian dia sesuai dengan penghasilannya gitu loh. Jadi gak, kalau memang dia mau beli mobil berganti tiap tahun, kalau memang tidak hasil korupsi. Jadi yang kita kami maksudkan sembilan nilai jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, sederhana, berani, adil itu. Sembilan nilai yang kami sebut itu. Itu yang ada di website KPK, itu nilai-nilai integritas. Dan itu kita gariskan semua ke anak-anak, mulai dari SD sampai kita semua lah. Terus kemudian memiliki CCTV, kalau dilapas itu gak boleh, karena itu bukan urusan kita lagi. Meskipun di front desk? Ya, sudah gak boleh. Karena itu bukan, karena ini persoalan kita udah inkrah, itu udah bukan kita lagi, bukan KPK lagi. Tapi kalau nanti kita ada suatu kebijakan yang memungkinkan kita kemudian instansi yang setempat melakukan inovasi, boleh deh. Pasangin CCTV bapak, ya gak apa-apa, kita akan pasang. Dan bahkan saya dari awal ada yang meminta untuk itu dipasang. Tapi kemudian beberapa orang kan curiga, gak boleh KPK udah selesai, begitu inkrah Anda jangan ikut-ikut lagi gitu. Tapi kalau memang itu mau, nanti itu akan menjadi lebih baik. Terus kemudian instrumen-instrumen lain, narkoba, memang banyak hal ya. Yang saya bilang tadi, Mas Hadi, ada 11 lebih belasan ya, yang tools atau piranti yang kita gunakan untuk bagaimana supaya korupsi ini menjadi kecil gitu ya. Nah, oleh sebab itu nanti di sekarang ini, tanggal 20 Juli kemarin, baru saja keluar PRFES nomor 54, itu tentang seranas PPK. Itu nanti di KPK itu akan ada sekretariat penjagaan korupsi yang disebut seranas PPK. Jadi dia menyasar tiga hal, mulai dari yang disebutnya bagaimana penghasilan negara, terus kemudian ada mengenai perizinan, terus kemudian reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi, tiga hal ini nanti, ini baru saja, baru tanggal 20 Juli kemarin, itu seranas PPK. Jadi selama ini memang strategi pemberantasan korupsi kita compang-camping, nggak ini ya, saya menyebutnya compang-camping gitu, tapi dengan seranas ini kita harapkan nanti sekretariatnya di lantai 16 KPK. Seranas ini, strategi nasional PPK, pemberantasan penjagaan korupsi ini akan berada, kita menjadi fokusnya. Nah, isu yang ketiga yang harus diselain tadi keuangan perizinan, juga adalah reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi termasuk ini lah KPN, keterbukaan orang, promosi orang, punishment reward, gaji, dan lain-lain. Tapi selama ini hanya berlaku normatif seperti reformasi birokrasi. Dan makanya seranasnya kan sejak tahun 2002 ada tahun 98 kita reformasi, strategi nasionalnya saya sebutnya compang-camping. Ada tapi tidak dirasakan gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin ada mainstream pemikiran, yaudah deh KPK deh, ada sekretariatnya, ada sekretariatnya di KPK. Bapak lihat itu karena tidak adanya goodwill atau kurang willingnessnya? Ada, sebenarnya ada goodwill ya, cuman ketika kita mulai bicara pencegahan itu cenderungkan lembut, semasuk ehla KPN kan. Jadi di penegakan hukumnya yang selama ini, walaupun KPK selalu dituduh, oh Bapak cuman menjarah-menjarahin orang, enggak. Di pencegahan itu cukup banyak. Nah, kemudian ini kan nggak kerja sendiri. Oleh sebab itu serana strategi nasional ini yang kemudian dikeluarkan 20 Juli, baru saja kemarin beberapa hari yang lewat, kita harapkan ini menjadi sebuah pintu untuk kemudian kita mengeber ini lebih kuat lagi gitu ya. Dari tiga hal pokok tadi yang dipukus dalam strategi nasionalnya. Baik. Kita break dulu, sepertinya jawabannya sudah sangat komprehensif terhadap penelpon Pak Adi tadi di Jakarta. Ya, terima kasih Mas Adi. Kita lanjutkan di segi berikutnya. Kita masih punya satu segmen lagi, tetap lho bersama kami.